Pemirsa, pemerintah Kabupaten Paniai memberikan bantuan dana sebesar 6 miliar rupiah untuk pembangunan 10 gedung gereja di daerah itu. Pemberian bantuan tersebut diberikan melalui rekening tabungan Bank Papua Cabang Narotali. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Paniai menyebut ke 10 gereja yang dibantu yakni pembangunan gedung gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Pepoto, Gereja Kingmi Jemaat Eklesia Narotali dan Paroki Salib Suci Madi serta gedung gereja Kingmi Yakoto Obano. Masing-masing diberikan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah. Sementara untuk pembangunan gedung gereja Kingmi Sion Uamani dan Ebene Sir Aikai 500 juta rupiah. Lanjut Bupati Paniai yang GKM, pembangunan gedung gereja Katolik D. Tawo dan Pugaida serta Gikaimadi diberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah. Dan untuk pembangunan gedung gereja, Kingmi Obaidagi serta beberapa gedung gereja lainnya akan diberikan bantuan rata-rata sebesar 100 juta rupiah. Ketika kami dapat dana bantuan, dana hokus untuk tahun 2017, ketika kami bagi dana pasar untuk pasar gerida mendapat kurang lebih 6 miliar. Dan 6 miliar ini kami datang menyelesaikan dan menyirakan kepada bapak-bapak. Kami tiap pembangunan tempat ibadah bersama dengan pendeta dan pastor di tempat ini, dalam bentuk, bukan uang, tapi uang sudah kami istor di bangkok luar. Banyak buku yang kami mau menyelesaikan. Ketika bapak-bapak sudah ambil buku dan bapak-bapak turun perurusan dengan orang-orang Papua, sehingga administrasi pengeluaran uang di Bupati Rara dan juga pelaksanaan pembangunan Bupati Rara, sehingga pertanggung jawaban yang kami laksanakan juga. Mewakili penerima bantuan, Setiaimo memberikan apresiasi dan menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Paniyai yang mana sangat peduli terhadap pembangunan mental spiritual bagi warga gereja di daerah itu. Ucapan terima kasih kepada pihak pemerintah yang mana membantu kami meringankan pembangunan gedung gereja untuk menyelesaikannya. Yang kedua, untuk pihak pemerintah kami tetap doakan kepada pihak pemerintah supaya mereka bisa memimpin daerah ini dengan baik dan sungguh-sungguh ada peningkatan untuk membantu kepada gereja-gereja yang belum diterima untuk tahun-tahun yang mendatang. Di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan dan Aset Jairah Paniyai Herman Kayami menjelaskan bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan permohonan di tahun lalu yang diberikan dalam tahun ini. Sementara untuk proposal permohonan yang diajukan tahun 2017 akan dibantu di 2018. Dia juga sangat berharap kepada penerima bantuan agar dapat menggunakan dana tersebut dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dana yang dipakai sehingga hal ini dapat meringankan pihaknya dalam mempertanggungjawabkan bantuan yang diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Dan kami minta juga kepada gereja-gereja yang dapat bantuan tolong dibuat laporan yang baik, bukti-bukti penggunaan juga dibuat dengan baik sehingga dilaporkan kembali kepada pemerintah agar pemerintah bisa melaporkan kepada pihak BPK yang akan memeriksa kami ke depan. Mungkin begitu saya pesan kepada semua gereja-gereja yang dapat bantuan dari pemerintah. Permintaan ini disampaikan Kepala BPK Adi Herman meningat di tahun sebelumnya pihaknya mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan laporan bantuan dana hibah kepada BPK RI. Hal ini dikarenakan penerima bantuan tak memberikan laporan penggunaan dana hibah secara detail sehingga ini menjadi temuan BPK saat memeriksa laporan kegiatan pemerintah daerah Paniyai tiap tahunnya. Penyerahan bantuan dana hibah untuk pembangunan 10 gedung gereja diberikan pemerintah Kabupaten Paniyai melalui pos dana otonomi khusus Papua tahun 2017 dan pemberian bantuan tersebut diberikan Pemka Paniyai di Aula Kantor Bupati pada Sabtu 8 April 2017. Dari Madi Paniyai, Humas Sedda Paniyai melaporkan. Saya pesan kepada semua kerja-kerja yang dapat panggungan dan pemerintah.